Hai hai semuanya Karena jauh dari pemogiman, hutan seringkali menjadi tempat tinggal bagi berbagai hewan liar Tak hanya dihuni hewan liar, hutan juga menjadi tempat tinggal bagi beberapa makhluk yang belum diketahui hingga kini Nah kali ini, kita akan membahas penampakan makhluk aneh yang terkam kamera di tengah hutan Kira-kira makhluk apa aja ya yang terkam kamera? Daripada penasaran, yuk langsung aja kita bahas Saat naik motor ATV di hutan, seorang pria malah melihat sosok makhluk yang aneh Awalnya, pria itu terlihat asik naik motor ATV di sekitar hutan wilayah Georgia, Amerika Namun saat naik motor ATV di sungai, pria itu malah dikagetkan dengan adanya sosok yang aneh Sosok aneh itu terlihat memiliki tubuh tinggi dan berbulu hitam di sekujur tubuhnya Melihat ada sosok tinggi dan berbulu hitam, pria itu sontak kaget dan memberitahu istrinya Melihat makhluk hitam itu, istrinya sontak memanggil suaminya agar segera keluar dari hutan Banyak yang berkomentar, sosok tinggi dan berbulu hitam itu merupakan makhluk hutan yang disebut Bigfoot Udah badannya tinggi, berbulu hitam lagi Kalau makhluk tadi nyamperin, bakal pingsan berjemaah deh Ketika naik motor di hutan, beberapa pengendara malah dibuat kaget dan panik Pasalnya, para pengendara malah melihat sosok makhluk kerdil saat bergendara di hutan Bahkan, seorang pengendara sampai kaget dan jatuh karena hampir menabrak makhluk kerdil itu Melihat sosok berbadan kerdil, para pengendara lain sontak mengejarnya dengan naik motor Namun sayangnya, sosok makhluk kerdil itu berhasil lolos dan masuk ke tengah hutan Sontak saja rekaman video ini langsung viral setelah diunggah di media sosial Menurut dugaan, sosok kerdil itu merupakan suku mante yang sering menjadi mitos Kejadian ini terjadi di sebuah hutan di wilayah Aceh Udah kerdil, gak pake baju lagi Bikin merinding aja ya Ketika berada di hutan, seorang kakek bernama Erwin sempat merekam sosok makhluk yang aneh Sosok makhluk aneh itu terlihat memiliki badan kerdil dengan kepala yang botak Bahkan saat direkam, sosok makhluk kerdil itu terlihat bersembunyi di antara bebatuan Mungkin takut dengan manusia, sosok itu terlihat bersembunyi di sekitar batu dekat pepohonan Menurut kakek Erwin, sosok kerdil yang direkamnya seringkali menjadi mitos oleh warga di desanya Makhluk kerdil itu seringkali disebut oleh warga dengan nama Pixie Dikira cuma mitos oleh warga, ternyata malu kerdil itu beneran ada ya Oh, sorry about that, he was doing it Oh, there he is, okay It's, there Oh, at least he got a shot of one Let's keep it up there Ketika berada di dalam mobil, sebuah keluarga asal Kanada malah merekam sosok yang aneh Pasalnya saat naik mobil, mereka melihat sosok aneh yang muncul dari tengah hutan Dalam video yang mereka rekam, sosok itu terlihat berkepala botak dengan tubuh yang sangat bujat Melihat ada sosok berbadan bujat, keluarga itu sontak berhenti mengemudi dan merekamnya dari dalam mobil Diduga maluk bujat itu sedang mengintai seekor rusa yang ada di sekitar jalan Setelah video ini viral, banyak orang yang berkomentar kaget saat melihat sosok bujat itu Udah bujat, kepalanya botak lagi Kira-kira itu maluk apa ya? Itulah penampakan maluk aneh yang terkam kamera saat di tengah hutan Ternyata, hutan masih penuh dengan misteri yang belum terungkapi ya Gimana pendapat kalian? Ada yang punya pengalaman kayak gitu saat di hutan? Terima kasih telah menonton!